Intro Informasi bagi orang tua saat pelaksanaan operasi bibir sumbing Anak Anda akan menjalani operasi perbaikan bibir atau langit-langit mulut yang sumbing Walaupun ini adalah operasi rutin, akan selalu ada kemungkinan terjadi komplikasi Mohon dimengerti bahwa dokter dan rumah sakit telah melakukan tindakan pencegahan Demi memastikan agar operasi anak Anda berlangsung mulus dan yang lebih penting aman Sebagai orang tua, Anda bisa membantu demi memastikan agar operasi anak Anda berlangsung seaman mungkin Mohon pastikan benar bila anak Anda tidak menunjukkan gejala batuk atau pilek atau gejala demam dan berkeringat Operasi anak Anda dapat ditunda Sebab, bila mereka menderita batuk atau pilek atau menunjukkan gejala demam dan berkeringat Maka penyakit tersebut dapat menimbulkan resiko besar bagi kesehatan dan keselamatan mereka saat dan setelah operasi Mohon agar jujur dan beritahu dokter bila anak Anda tampak kurang sehat atau menunjukkan gejala terserang penyakit pada hari dan minggu sebelum operasi dilakukan Kemungkinan anak Anda mengalami masalah serius pada saat atau setelah operasi menjadi lebih besar Bila tim medis tidak mendapat informasi menyeluruh tentang penyakit yang diderita saat ini atau belum lama berselang Sangat penting untuk memberitahu dokter tentang penyakit yang diderita belum lama ini seperti Batuk, pilek, atau bila anak Anda menunjukkan gejala demam dan berkeringat Sebab hal itu bisa menyelamatkan nyawa anak Anda Bila operasi perlu ditunda maka akan dijadwalkan tanggal segera setelah anak Anda cukup sehat untuk menjalani operasi Sangat penting agar perut anak Anda kosong sebelum operasi Pastikan anak Anda tidak makan atau minum 6 jam sebelum operasi Bahkan jangan diberi air putih maupun diberi asi Mohon jangan beri makan anak Anda pada saat ini Meskipun mereka tampak lapar atau menangis Memberi makan anak Anda sebelum operasi bisa menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa seperti tersedak atau muntah saat operasi Mohon dimengerti bahwa para dokter dan staf rumah sakit Berpengalaman dalam mempersiapkan anak untuk operasi Dan penting bagi Anda untuk mengikuti arahan mereka demi keselamatan anak Anda Ketika Anda bertemu anak Anda setelah operasi Mereka akan siuman dari obat-obatan yang diberikan saat operasi Dan mungkin tampak mengantuk atau lebih rewel dari biasanya Mereka mungkin tampak sedikit bengkak atau terdapat sedikit darah di dekat luka operasi Hal ini sangat normal Bukan berarti anak Anda kesakitan atau lapar Mohon jangan berusaha memberi makanan apapun pada anak Anda Bahkan jangan diberi air putih maupun diberi asi Makanan yang Anda berikan bisa langsung masuk ke paru-paru mereka dan menyebabkan batuk atau tersedak Dokter akan memberi tahu kapan Anda bisa memberi makan anak Anda dengan aman Di ruang pemulihan, pastikan bila anak Anda berada dalam posisi tidur miring Karena hal ini penting demi memastikan mereka bisa bernafas dengan lancar setelah operasi Tidak menunjukkan gejala tidak biasa seperti Kesulitan bernafas Tersengal-sengal Pendarahan berlebihan dari luka operasi Merasa panas dan berkeringat Serta muntah Ada gerakan tidak normal atau keadaan mengantuk ekstrim Bila selang infus copot atau isi kantung infus habis Bila anak Anda menunjukkan salah satu dari gejala ini Mohon segera beritahu dokter atau perawat Dokter dan perawat akan memberikan instruksi tentang cara merawat anak setelah Anda meninggalkan rumah sakit Termasuk cara memberi makan dan perawatan luka Pastikan bila Anda telah menerima instruksi ini dan minta penjelasan bila Anda punya pertanyaan Bila Anda melihat ada masalah setelah meninggalkan rumah sakit seperti Anak Anda kesulitan bernafas Tampak sakit Atau luka infeksi atau tidak sembuh dengan sempurna Segera bawa anak Anda kembali ke rumah sakit untuk dievaluasi Mohon dimengerti bahwa anak Anda berada di tangan yang benar Dokter dan perawat Smile Train adalah para profesional berpengalaman yang tahu benar Cara perawatan anak yang mendapatkan operasi bibir sumbing Mohon dengarkan arahan dokter dan perawat dan ajukan pertanyaan Bila ada hal yang tidak dimengerti Bersama-sama profesional medis dan orang tua bisa membantu memastikan operasi yang aman dan sukses Terima kasih telah menjadi pendukung bagi anak Anda Dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk menjalani hidup sehat Mohon tunjukkan anak penderita bibir dan langit-langit sumbing lainnya kepada dokter Smile Train Terima kasih telah menonton! Terima kasih.